. Pengusaha jalan tol asal Pekalongan Haji Muhammad Amin resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan. Dia mengembalikan formulir pendaftaran melalui dua partai yakni dari PDI Perjuangan dan PKB. Haji Amin mengembalikan berkas pendaftaran ke PDI Perjuangan sekitar pukul 1 siang dan datang ke PKB sekitar pukul 3 sore. Haji Amin saat diwawancara menerangkan bahwa dirinya datang ke kantor DPC PDI Perjuangan untuk mengembalikan berkas formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati sekaligus melakukan kunjungan balasan. Haji Amin merupakan pengusaha di bidang jalan tol dan merupakan warga asli Kabupaten Pekalongan tepatnya di daerah Simbang Wetan. Alasan dirinya mendaftar bakal calon bupati di Kabupaten Pekalongan karena ingin berkontribusi memberikan manfaat untuk Kabupaten Pekalongan. Pertama ini merupakan kunjungan balasannya. Kembali Pak Neswadi yang selagi ketua DPC dan berkunjung ke rumah kami. Dan waktu itu juga sama teman-teman ketua-ketua partai yang ada di Pekalongan. Pekalongan yang pertama itu dulu PKB, kemudian BPP, Kelindra, PAN, terus PKS ya. Nah ini pengurusan pembahasan kami sekaligus. Saya sebenarnya aslinya Pekalongan, kemudian dalamnya saya pengusaha ya yang berada di bidang jalan tol. Nah saat ini dengan ladanya, apa namanya, saat-saat dikada terpanggilan untuk ikut memberikan kontribusi dalam membangun Pekalongan. Seperti itu nanti pikiran-pikiran kami, kemudian kontribusi kami dapat termapak bagi warga Pekalongan. Sebetulnya memang ini tadi teman-teman ini kami kan walaupun mengusaha kan banyak berdiskusi. Yang di diskusi, kemarin juga beberapa, apa namanya, mantan pejabat bupati ya, mantan bupati ke rumah kami ya. Itu kami diskusi interaktif ya enak-enak sekali. Dan rupanya ya juga dalam hal untuk berkontribusi itu, kita hanya di dunia usaha. Namanya juga harus melalui mekanisme politik. Nah ini ya, saat ini, Haji Amin sangat menarik lah. Disinggung mengenai persiapan untuk mendaftar sebagai bacalon Bupati Pekalongan, Haji Amin menyatakan pihaknya mengikuti proses yang ada apalagi semuanya ditentukan oleh DPP Partai. Dia menegaskan, satu hal yang membuat dirinya yakin mendaftar sebagai bakal calon Bupati Yakni untuk membangun Kabupaten Pekalongan. Terima kasih telah menonton!